Walaupun di musim hujan ataupun musim yang ekstrim ya Jadi tanaman cabai kita tetap subur Kita tidak perlu was-was lagi dengan musim yang ada ya Ataupun dengan serangan-serangan patogen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat-sahabat tani kesemua dimanapun berada Oke berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif Dan masih tetap di channel Bancara Organik Oke para sahabat-sahabat tani kesemua Kita masih tetap ya dalam satu tema Yaitu tentang dunia pertanian ya sahabat tani Disini saya akan membagikan ilmu lagi kepada para sahabat tani semua Cara untuk perawatan tanaman cabai Baik itu di fase begitatif ataupun fase generatif Terutama pada saat hari ini sudah mulai memasuki musim hujan ya sahabat tani Jadi agar tanaman cabai kita itu tetap tumbuh subur Walaupun masa pertumbuhan ataupun masa pembuahan Itu tanaman cabai kita tetap subur tumbuhnya Terhindar dari kendala-kendala seperti penyakit busuk batang Kemudian layu busarium patek ya sahabat tani Itu biasanya yang menjadi momok pada saat musim penghujan Tentunya sangat menakukan sekali ya Ketika musim hujan datang Kita tentunya was-was Nah maka dalam kesempatan video kali ini Saya ingin berbagi kepada para sahabat tani semua Sekaligus saya mempraktekan Ke tanaman cabai saya sendiri Yang saya lakukan perawatan Jadi di dalam saya melakukan perawatan tanaman cabai Itu berusaha semaksimal mungkin agar seimbang ya Antara penggunaan bahan kimia dan juga bahan organik Nah tentunya Tujuannya yaitu untuk menjaga kesukuran media tanam Agar supaya media tanam kita tetap terjaga kesukurannya Tidak mudah keras ya Ataupun bantat Apalagi pada media tanam saya ini adalah merupakan 100% tanah liat merah ya Atau biasa disebut tanah lempung Itu kalau saya tidak menggunakan ataupun memaksimalkan penggunaan bahan organik Tentunya ini akan sangat berbahaya sekali Tentunya untuk kesukuran tanah liat seperti ini itu akan sangat sulit sekali Untuk dijaga ya sahabat tani Kalau saya hanya fokus menggunakan bahan kimia Nah oke Bagi para sahabat-sahabat tani semua Yang pada musim penghujan ini Ingin tanamannya terbebas dari gangguan-gangguan Seperti layu fusarium Kemudian busuk batang Bercak daun, patek ya sahabat tani Silahkan sahabat tani simak videonya dari awal sampai akhir Di sini akan saya bagikan secara lengkap Ilmunya Dan apa saja yang saya gunakan ya sahabat tani Agar tanaman cabai kita Walaupun di musim penghujan ini kita tetap tenang Tidak was-was ya Dan juga kita tidak takut ya Akan serangan layu fusarium Yang biasanya menjadi momok ya sahabat tani Nah karena bahan ini Selain menjaga kesukuran media tanam Kemudian memberikan nutrisi tambahan Seperti unsur haram makro maupun mikro Juga bahan yang akan saya gunakan kali ini adalah Merupakan bahan yang mampu mencegah Ataupun membasmi ya Membasmi jamur-jamur fusarium Penyebab layu ya sahabat tani Dan juga bakteri-bakteri jahat Yang bisa menyebabkan busuk batang Ataupun bercak daun Itu mampu dibasmi oleh bahan yang akan saya gunakan Kali ini Nah oke tanpa berlama-lama Langsung saja disini saya sebutkan Untuk bahan-bahannya ya sahabat-sahabat tani semua Nah ini para sahabat tani semua Untuk bahan yang pertama yang saya gunakan ya Yaitu adalah merupakan Fungisida hayati Ataupun fungisida yang bersifat organik ya sahabat tani Ini adalah merupakan jamur tricoderma Untuk mereknya yaitu biosigma Ini adalah merupakan bahan aktif tricoderma SP10-7 ya sahabat tani Nah kemudian untuk bahan yang selanjutnya Jadi selain saya menggunakan tricoderma Di dalam saya melakukan perawatan pengaplikasian bahan organik Yang saya lakukan dengan cara dikocor Yaitu saya menambahkan POC agrofalkan superaktif ya sahabat tani Dimana sudah sering kali di dalam mengaplikasikan pupuk kimia Ataupun mengaplikasikan pupuk organik Saya selalu menggunakan POC agrofalkan ini Karena saya sudah membuktikan sendiri Manfaat ataupun kasiat daripada POC agrofalkan ini Terutama pada media tanam saya ini Yang 100% tanah liat Itu mampu dijaga ya Membuat tanah liat ini menjadi gembur ya sahabat tani Tidak mudah mengeras Ataupun tidak mudah kehilangan air ya sahabat tani Nah karena di dalam POC agrofalkan ini Itu terdapat unsur hara yang sangat lengkap sekali ya sahabat tani Nah ini bisa dibaca ya Itu sangat banyak sekali kandungan unsur haranya Baik makro maupun mikronya itu sangat lengkap sekali Kemudian selain unsur hara makro maupun mikro Di dalam agrofalkan ini juga terdapat 5 mikroba baik tentunya yang sangat menguntungkan di dalam pertanian kita ya sahabat tani Tentunya untuk melawan jamur-jamur patoken Kemudian mengurai bahan-bahan organik yang masih tersisa ya Di dalam media tanam Ataupun residu-residu kimia itu mampu diurai Oleh mikroba-mikroba yang terdapat di dalam agrofalkan ini Yang sehingganya residu kimia itu bisa hilang Kemudian bisa dimanfaatkan oleh tanaman kita ya sahabat tani Kemudian ketika kita rutin menggunakan Ataupun ketika kita mengaplikasikan bahan kimia Dengan ditambahkan agrofalkan itu Akan memaksimalkan penyerapan unsur hara Yang sehingganya di dalam penggunaan bahan kimia Ataupun pupuk kimia itu bisa jauh lebih hemat lagi Nah kemudian untuk bahan yang selanjutnya Di sini tidak pernah ketinggalan ya Setiap kali saya mengaplikasikan pupuk melalui kocor Yaitu saya selalu menambahkan asam umat ya sahabat tani Ada yang saya gunakan yaitu seperti impresol Kemudian seperti pada saat ini ya Yaitu humus 99 Tentunya adalah merupakan asam umat ya Dalam setiap pengaplikasian kocor itu saya selalu menambahkan Kemudian mikroba itu akan sangat aktif sekali Apabila kita menambahkan asam umat seperti ini ya sahabat tani Kemudian manfaatnya lagi Yaitu mengurai residu pupuk kimia dan pesticida di dalam tanah Meningkatkan kemampuan tanah di dalam Mengikat nutrisi dan juga air ya sahabat tani Nah contohnya seperti pada media tanam ini Yang saya gunakan yaitu 100% tanah liat ya Bisa sahabat tani lihat Nah itu pecah-pecah seperti ini ya Tuh 100% tanah liat Tapi alhamdulillah Untuk kondisi tanamannya Alhamdulillah ini menurut saya sangat memuaskan sekali Untuk pembuahannya pun Menurut saya ini sangat memuaskan sekali ya sahabat tani Walaupun ditanam di tanah liat Ataupun lempung 100% Nah oke setelah saya sebutkan ketiga bahan yang saya gunakan Selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian ya Silahkan sahabat tani simak Disitu akan saya bagikan secara lengkap Baik itu dosisnya ataupun cara pengaplikasian Serta interval pengaplikasiannya Sahabat tani semua disini saya sudah siapkan Tank kocornya ya Dan juga air sebanyak 20 liter Jadi ini adalah dosis Untuk penggunaan 20 liter air Nah untuk bahan yang pertama yang saya masukkan Yaitu biosigma ya sahabat tani Yang mengandung trikoderma Untuk biosigma ini saya menggunakan Dosis 3 sendok makan ya 3 sendok makan per 20 liter air Nah kemudian Untuk bahan yang selanjutnya yang saya masukkan Yaitu POC agrofalkan super aktif Dan untuk penggunaan kali ini Saya menggunakan 40 mili per 20 liter air ya Sahabat-sahabat tani semua Untuk agrofalkannya Kemudian bahan yang terakhir yang saya masukkan Yaitu humus 99 Ataupun asam umat Dan juga mikro elemen Untuk penggunaan humus 99 ini Saya menggunakan 2 sendok makan per 20 liter air Nah ini sudah sangat cukup sekali Sudah sangat bagus sekali Untuk menetralisir pH Kemudian mengaktifkan mikrogarisme Yang ada di dalam media tanam Kemudian mengurai risiko-risiko bahan kimia Nah selanjutnya diaduk Jangan lupa untuk pengadukan ini Harus semaksimal mungkin Harus sehomogen mungkin ya Agar hasilnya bisa lebih maksimal Kemudian diaplikasikan Dengan cara dikocor Untuk pengaplikasiannya Itu tepat di pangkal batang ya Sahabat tani Tepat di pangkal batang Dan manfaatnya untuk melindungi Bagian batang perakaran Itu agar supaya tidak terjangkau Ataupun tidak diserang oleh Yang namanya jamur busarium Yang sangat menjengkelkan Itu ya sahabat tani Kemudian nutrisi yang terdapat Di dalam agrofalkan itu juga Bisa langsung terserap sempurna Melalui akar Kemudian disalurkan Ke seluruh bagian tanaman cabai kita Nah kemudian untuk interval pengaplikasian Itu diberikan 10 Ataupun 15 hari sekali ya Sahabat tani Untuk pengaplikasian Ketiga bahan ini Yang bertujuan Ketika kita mengaplikasikan kimia Ataupun bahan-bahan kimia Yang melalui kocor Itu bisa diurai Ataupun bisa Dihilangkan ya Residu-residunya Ataupun diurai Yang sehingga bisa dimanfaatkan Secara sempurna oleh tanaman Cabai kita ya Nah itu untuk intervalnya Bisa diaplikasikan 10 hari sekali Ataupun 15 hari sekali Dan untuk Perlu dicatat lagi Di dalam pengaplikasian Ketiga bahan ini Usahakan Diberikan jeda minimal Satu minggu ya Agar hasilnya lebih maksimal ya Sahabat-sahabat tani semua Nah jadi seperti itu tadi Video yang dapat saya bagikan Di dalam melakukan perawatan Terutama di musim penghujan ya Sahabat tani Yang bertujuan untuk Menghindari Serangan layu pusarium Busuk batang Bercaktaun Patek dan juga Serangan-serangan yang lain Yang disebabkan oleh Patogen Ataupun Jamur ya Sahabat-sahabat tani semua Tentunya Agar tanaman cabai kita Tetap tumbuh subur Walaupun di musim Hujan Ataupun musim yang ekstrim ya Sahabat tani Jadi tanaman cabai kita Tetap subur Kita tidak perlu Was-was lagi Dengan Musim yang ada ya Ataupun dengan serangan-serangan Patogen Penyakit Nah oke Selanjutnya Saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Dalam penyampaian Serta jika Sahabat tani Ada yang kurang paham Silahkan aja Tulis di kolom komentar Ataupun bisa cek aja Di video Disitu sudah saya Sertakan nomor Yang bisa dibungi Agar kita bisa saling sharing Saling berbagi ilmu ya Sahabat-sahabat tani Selanjutnya Saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Dalam penyampaian Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati